Pemirsa sebanyak 1.558 personel panwas, kurahan, dan desa yang akan diterima dari 5.314 pendaftar se-provinsi Jambi yang akan menjadi bagian dari lembaga pengawas pemilu dalam melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 di Provinsi Jambi. Salah satu persyaratannya adalah mempunyai integritas dan minimal umur 21 tahun. Dalam melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 di Provinsi Jambi, pada pengawas pemilu Provinsi Jambi telah melaksanakan rekrutmen sebanyak 5.314 calon panitia pengawas kelurahan atau desa yang telah lolos administrasi dan akan diterima sebanyak 1.585 PPKD. Ada pun persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain harus warga negara Indonesia atau WNI. Berusia minimal 21 tahun, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Binnika Tunggal Ika dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan pemilu, dan berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau SMA atau sederaja. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi, Wayne Arifin, menyebutkan secara umum persyaratan dalam rekrutmen PPKD tidak banyak berubah, namun pada batas usia yang sebelumnya 25 tahun menjadi minimal 21 tahun. Hal ini berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 117 Ayat 1 Huruf B. Persyaratannya soal dengan Undang-Undang 7 itu sama dengan persyaratan panas kecamatan. Umur itu 21 tahun minimal, kemudian SMA segerajat, pendidikan, kemudian memiliki kemampuan sehat jasmani, rohani, tidak menjadi pengurus ataupun anggota partai politik, dan sebagainya. Iqbal, Jek TV, Laporka